Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 2 jutaan terbaik untuk kamu beli di tahun 2021. Nah pada list kali ini, Rah Gadget udah memilihkan laptop 2 jutaan yang udah mumpuni buat menjalankan aplikasi office, editing ringan, bahkan bisa untuk bermain game. Apa aja laptopnya? Sebelum ke nomor yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Rah Gadget ini agar kamu senantiasa mendapatkan update rekomendasi lainnya seputar laptop dan juga HP. Oke, mari kita langsung meluncur ke nomor yang pertama. Laptop 2 jutaan terbaik yang pertama merupakan produk legend dari Dell, yakni Dell E6510 Core i7. Yup, sesuai namanya, laptop ini sudah dibekali prosesor Intel Core i7 720QM yang diduetkan dengan grafis NVIDIA NPS 3100M serta RAM 4GB DDR3 plus hard disk 500GB. Menariknya nih, spesifikasi tersebut udah bisa kamu miliki dengan budget 2 jutaan aja. Nah, dengan spesifikasi yang dibawanya, Dell E6510 ini sudah mumpuni buat menjalankan aplikasi seperti office, editing, dan bermain game. Ngeditingan di Photoshop atau Premiere Pro udah cukup nyaman dilakukan di laptop ini. Selain itu, kamu udah bisa memainkan game mainstream seperti CSGO, Valorant, Far Cry 3, Battlefield Bad Company 3, bahkan GTA V. Dengan catatan, mainnya di settingan low. Dell E610 Core i7 juga cocok buat kamu yang doya nonton YouTube atau film di Netflix. Hal ini berkat layar lega 15,6 inch TN beresolusi HD yang dibawanya. Untuk bobotnya sendiri berkisar 2,5 kg dengan ketebalan mencapai 2,7 cm. Oh ya, karena Dell E6510 ini merupakan laptop keluaran lama, jadi kamu hanya bisa menemukan versi bekasnya aja. Meski begitu, di range harga 2 jutaan, aku lebih menyarankan buat membeli laptop ini dibanding beli laptop baru yang performanya cuma bisa dipakai buat menjalankan office. Port yang dibawanya juga sudah masih mumpuni banget buat dipakai di tahun ini. Jadi, dengan budget 2 jutaan, nggak usah ragu buat beli laptop ini. Laptop 2 jutaan terbaik selanjutnya adalah HP 8440P Core i5. Laptop HP ini cocok banget buat kamu yang punya budget 2 jutaan aja, tapi mengharapkan laptop yang handal buat menjalankan aplikasi seperti office, editing, dan juga bermain game. Berbekat CPU Intel Core i5-520M yang dikombinasikan dengan grafis NVIDIA NVS 3100 serta RAM 4GB DDR3 dan harddisk 312GB, membuat laptop HP ini sudah mampu menjalankan aplikasi seperti Photoshop dan Premiere Pro untuk kebutuhan ringan. Urusan gaming sendiri juga sudah lumayan banget nih. Kamu sudah bisa memainkan game-game seru seperti Valorant, CSGO, Dota 2, dan COD Modern Warp Fire 3. Nah, urusan Entertain HP 8440P ini sudah dipakai layar 14 inch TN dengan resolusi HD. Ukuran yang dibawanya cukup menarik mengingat rata-rata laptop 2 jutaan hanya membawa layar berukuran 10 atau 12 inch aja. Nah, tentunya layar sebesar 14 inch ini membuat pengalamanmu dalam nonton film di Netflix atau nge-YouTube menjadi semakin nyaman. Oh iya, untuk bobotnya sendiri berkisar di 2,27 kg. Nah, yang menarik nih, port yang dibawa ternyata tergolong lengkap di kelas harganya. Lagi-lagi, HP 8440P hanya tersedia versi bekasnya aja. Tapi sama seperti laptop sebelumnya, laptop ini tetap worth it untuk dibeli di harga 2 jutaan. Nah, biar nggak repot cari tempat belinya, kamu bisa cek link pembelian di deskripsi. Laptop 2 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo X230 Core i5. Laptop 2 jutaan Lenovo ini merupakan pilihan yang bijak buat kamu yang perlu laptop untuk memenuhi kebutuhan sekolah sambil sesekali belajar editing. Hal ini karena spesifikasi yang dibawanya sudah tergolong mumpuni. Dibekali CPU Intel Core i5-3210M dengan grafis Intel HD Graphics serta storage RDS 320GB. Menariknya nih, RAM yang dibawanya ini sudah 8GB DDR3. Nah, dengan spesifikasinya tersebut, kamu udah bisa menjalankan aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, bahkan aplikasi editing seperti Photoshop dan Premiere Pro. Selain menarik di performa, Lenovo X230 ini juga sungguh menarik dalam hal ergonomis nih guys. Ya, laptop ini pada dasarnya tergolong ultrabook yang artinya laptop ringan dan tipis. Lenovo X230 ini memiliki bobot hanya 1,35 kg dan ketebalan hanya 1,8 cm. Nah, oleh karena itu, laptop ini bakalan nyaman banget buat dibawa nongkrong atau jalan-jalan keluar rumah. Bobot yang ringannya ini juga dipengaruhi oleh layarnya yang tergolong cukup kecil, yakni 12 inch TN berresolusi HD. Lagi dan lagi, Lenovo X230 ini hanya bisa kamu temukan versi bekasnya aja. Tapi dengan kualitas yang dibawanya, aku rasa nggak ada masalah buat memiliki laptop ini. Cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Terakhir untuk portnya sendiri, sudah lengkap banget untuk kelas 2 jutaan. Bahkan kamu sudah mendapatkan 2 buah port USB 3.0. Mantap abis! Laptop 2 jutaan terbaik selanjutnya adalah Toshiba R731 Core i5. Laptop ini merupakan pilihan terbaik jika kamu menginginkan laptop ringan dan juga memiliki performa yang mumpuni buat kebutuhan sekolah. Dibekali CPU Intel Core i5-2410M yang ditemani grafis Intel SD Graphics, membuat laptop ini sudah bisa dianalkan untuk penjalankan aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, bahkan Photoshop dan Premiere Pro. Ditambah RAM 4GB DDR3 dan harddisk 500GB menjadikan proses buka-tutup aplikasi menjadi semakin pancar. Nah, meskipun bukan merupakan laptop dengan performa terbaik pada list kali ini, tapi Toshiba R731 ini tetap memiliki keunggulan yakni bobotnya yang ringan. Dengan berat 1,44 kg dan bodi tertipis berada di kisaran 1,8 cm, membuatmu bisa membawa laptop ini untuk kerja tugas di tongkrongan atau dibawa ke sekolah tanpa perlu mengorbankan pundakmu. Nah, walau bobotnya ringan, tapi laptop Toshiba ini tetap mampu membawa layar berukuran 13,3 inch berpanel TN dan resolusi HD. Berkat ukurannya tersebut, nonton film di Netflix jadi semakin asik nih guys. Terakhir untuk port yang dibawa, sudah lengkap untuk kelas 2 jutaan, bahkan sudah ada USB 3.0. Oh iya, sama seperti laptop-laptop sebelumnya, Toshiba R731 ini merupakan laptop bekas berkualitas. Cek link pembeliannya di deskripsi. Laptop 2 jutaan terbaik yang terakhir adalah Lenovo ThinkPad T4200 Core i5. Laptop usutan Lenovo ini merupakan laptop bekas berkualitas terlaris pada list kali ini. Bukan tanpa sebab, gengs. Performa dan juga keawetan laptop ini menjadi alasan utamanya. Membawa CPU Intel Core i5-2520M yang diduetkan dengan grafis Intel HD Graphics, membuatmu sudah bisa mengandalkan laptop ini untuk menunjang kebutuhan sekolah sembari belajar ngedit. Nah, selain itu, RAM 4GB DDR3 dan hard disk 320GB semakin memudahkanmu dalam menuntaskan tugas menggunakan laptop ini. Nah, jika kamu perlu refreshing, laptop Lenovo ini juga sudah bisa dipakai buat bermain game ringan seperti CSGO, Dota 2, dan juga Valorant. Selain itu, kalau kamu mau belajar ngedit, laptop ini juga sudah bisa banget buat menjalankan Photoshop atau Premiere Pro. Lenovo ThinkPad T420 ini membawa layar lega berukuran 14 inch TN dan memiliki resolusi HD. Nah, layar 14 inch-nya tentunya sudah nyaman buat digunakan nonton film di Netflix, baca soal tugas dari guru, dan yang pasti nge-YouTube. Tapi yang perlu diingat nih, laptop ini merupakan laptop bekas, jadi daya tahan baterainya juga sudah menurun. Kamu hanya bisa menggunakannya selama 1-2 jam aja jika tanpa colokan. Jadi, saranku jangan jauh-jauh dari yang namanya colokan ya. Terakhir untuk portnya sendiri, sudah asik banget dengan 2 port USB 3.0 dan 2 port USB 2.0. Yo, guys! Itu dia 5 laptop 2 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di tahun 2021. Nah, list lengkap dan juga link pembelian dari 5 laptop tadi bisa kamu temukan di deskripsi di bawah ya. Di sana juga sudah tertera rekomendasi laptop lainnya di harga 3 juta, 4 juta, bahkan sampai 11 jutaan. Oh ya, buat kamu yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu senantiasa mendapatkan rekomendasi lainnya terkait laptop dan juga HP. Terima kasih sudah menonton, like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Nah, yang di sini atau di sini? Ya, udah lah ya, klik salah satu aja lah.